PEMBICARA 1 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 Kami mohon kepada para undangan untuk menonaktifkan atau mengecilkan suara handphone atau telepon selular. Peserta calon apoteker, Fakultas Farmasi, Institut Sains dan Teknologi Nasional, Angkatan 37, Semester Ganjil 2019-2020, dipersilakan memasuki ruangan. Hadirin, dimohon berdiri dan diikuti peserta calon apoteker dari Kami mohon hadirin untuk berdiri Di sini kami berdiri Untuk menentuk dirimu Demi tugas mulia Menyalalah, menyalalah Habis semangat belajar Membukalah, membukalah Bintu pengetahuan Dewan Sidang memasuki ruang sidang 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati hadirin dimohon untuk tetap berdiri menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan himne IAI selamat menikmati 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 Bapak Insinyur Budiono Kartol Hadi Rojo, Sekretaris Yayasan Perguruan Sikini, Bapak Dr. Setiawan Nazir Remkes, Ketua Majelis Tinggi, Institut Sains dan Teknologi Nasional, Bapak Insinyur Bambang Sudianto, Rektor, Institut Sains dan Teknologi Nasional, Ibu Dr. Dr. Rangga Lili Musmelina, MSI APT, Direktur Akademik Institut Sains dan Teknologi Nasional, Bapak Insinyur Ketua Manas, MSK, Direktur Non-Akademik Institut Sains dan Teknologi Nasional, Bapak Syukur M. Sudianto, Dekan, Fakultas Farmasi, Institut Sains dan Teknologi Nasional, Ibu Dr. Resdanita MSI APT, Bapak Rahaniawan yang terhormat, kemudian perwakilan dosen program studi apotekar Institut Sains dan Teknologi Nasional, serta para sejawat apotekar baru Angkatan 37 yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang dan terima kasih atas kehadirannya dalam acara pengambilan sumpah apotekar Angkatan 37, Program Studi Profesi Apotekar Institut Sains dan Teknologi Nasional. Bapak Ibu yang terhormat, saya mohon izin untuk menyampaikan surat keputusan kelulusan mahasiswa Program Studi Profesi Apotekar Angkatan 37 dan dilanjutkan dengan laporan Program Studi Profesi Apotekar. Berdasarkan surat keputusan desan Fakultas Farmasi, Institut Sains dan Teknologi Nasional, Nomor 463 Garis Miring 01.3H Garis Miring 3 Garis Miring 2020 tentang mahasiswa yang dinyatakan lulus dalam pendidikan Program Studi Profesi Apotekar Fakultas Farmasi ISPN Periode Semester Ganjil Tahun Akademik 2019-2020 Menetapkan mahasiswa Fakultas Farmasi Program Studi Profesi Apotekar yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan tersebut dinyatakan lulus dalam Program Profesi Apotekar Fakultas Farmasi Periode Semester Ganjil Tahun Akademik 2019-2020 Calon Apotekar ISPN terdiri dari 189 orang mahasiswa terdiri dari 57 orang putra dan 132 orang putri Namun, calon apotekar yang hadir pada sumpah apotekar hari ini adalah hanya 188 orang karena satu orang calon apotekar yaitu Almarhum Muhammad Amrul telah meninggal mendahului kita Semoga Almarhum Husnu Khotimah dan diberikan tempat terbaik di sisinya Bapak Ibu yang terhormat para calon apotekar tersebut telah berhasil menyelesaikan proses pembelajaran di PSPA ISPN dan telah berhasil lulus ujian kompetensi apotekar Indonesia baik metode CBT maupun OC Sebagai informasi, ada 292 orang peserta yang mengikuti ujian kompetensi apotekar Indonesia Terdiri dari 189 orang peserta baru dan 103 orang peserta hitiker Persentase peserta baru yang dinyatakan lulus ujian UKAI yaitu sebesar 83,08% Sedangkan persentase peserta hitiker yang dinyatakan lulus adalah sebesar 30,09% Namun, jika dihitung secara keseluruhan maka persentase total kelulusan beserta ujian UKAI program studi apotekar Indonesia Apotekar Institut Sains dan Teknologi Nasional adalah sebesar 64,38% Tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada adik-adik calon sejawat apotekar atas kerja kerasnya sehingga dapat mencapai hasil yang diharapkan Semoga ilmu yang kami berikan selama proses pembelajaran di PSPA ISN dapat diaprikasikan dengan baik sehingga dapat mengatakan kalian semua menjadi apotekar yang handal, jujur, peduli, dan bekerja keras serta bertanggung jawab dalam melaksanakan pekerjaan kefarmasian baik di apotek, di rumah sakit, di industri farmasi pemerintahan, dan distribusi farmasi Demikian laporan yang saya sampaikan Mohon maaf atas kekurangan mari berdoa bersama agar kondisi pandemi COVID-19 dapat segera berakhir dan semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah SWT Demikian saya tutup Wassalamualaikum Wr Wb Kepada Ibu Amelia Febriani, Magister Sains kami persilakan untuk kembali ke tempat duduk Pengucapan Lafal Sumpah Janji Apotekar Kepada calon apotekar baru dipersilakan maju ke depan sesuai agamanya masing-masing Bagi peserta calon apotekar daring dimohon berdiri mengikuti Lafal Sumpah Janji Apotekar yang dibacakan Kepada pemuka agama dipersilakan menampingi agamanya masing-masing yang terdiri dari agama Islam Kepada Bapak Saiful Anam S.A.G. MPDI dipersilakan ke depan menampingi yang beragama Islam Agama Kristen Katolik kepada Bapak Antonio Sinaga SSMM dipersilakan ke depan menampingi yang beragama Kristen Katolik Agama Kristen Protestan kepada Bapak Herman Y.Pais STH dipersilakan ke depan menampingi yang beragama Kristen Protestan Agama Hindu kepada Bapak Ima Desugita S.A.G. Enfield dipersilakan ke depan menampingi yang beragama Hindu Kami mohon peserta calon apotekar daring untuk berdiri Pengucapan lafal sumpah janji apotekar dipimpin Ketua Komite Farmasi Nasional Kepada Bapak Dr. Andes Apotekar Purwadi MMME dipersilakan mengambil tempat untuk memimpin pengucapan lafal sumpah janji apotekar Belum saya mulai mengambil sumpah atau janji saya ingin bertanya Apakah saudara bersedia diambil sumpah atau janji diambil sumpah atau janji dengan cara agama apa Islam Tatoi Kristen Bundu Bagi yang beragama Islam kata-kata saya Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah Bagi yang beragama Hindu Om Atta Para Wami Sesa saya bersumpah Seluruhnya ikuti kata-kata saya Bahwa saya Bahwa saya akan membaktikan hidup saya akan membaktikan hidup saya guna kepentingan peri kemanusiaan guna kepentingan peri kemanusiaan terutama dalam bidang kesehatan terutama dalam bidang kesehatan Bahwa saya Bahwa saya akan merahasiakan segala sesuatu akan merahasiakan segala sesuatu yang saya ketahui karena pekerjaan saya yang saya ketahui karena pekerjaan saya dan keilmuan saya sebagai apotekas dan keilmuan saya sebagai apotekas Bahwa sekalipun diancam Bahwa sekalipun diancam Saya tidak akan mempergunakan pengetahuan kefarmasian saya Saya tidak akan mempergunakan pengetahuan kefarmasian saya Untuk sesuatu yang bertentangan Untuk sesuatu yang bertentangan Dengan hukum peri kemanusiaan Dengan hukum peri kemanusiaan Bahwa saya Bahwa saya Akan menjalankan tugas saya dengan sebaik-baiknya Akan menjalankan tugas saya dengan sebaik-baiknya Sesuai dengan martabat dan tradisi luhur Sesuai dengan martabat dan tradisi luhur Jabatan kefarmasian Jabatan kefarmasian Bahwa dalam menunaikan kewajiban saya Bahwa dalam menunaikan kewajiban saya Saya berikhtiar dengan sungguh-sungguh Saya berikhtiar dengan sungguh-sungguh Supaya tidak terpengaruh Supaya tidak terpengaruh Oleh pertimbangan keagamaan Oleh pertimbangan kebangsaan 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 Kesukuan Kesukuan Politik Kepartayan Politik Kepartayan Atau Kedudukan Sosial Atau Kedudukan Sosial Bagi yang beragama Islam dan Hindu Saya ikrarkan sumpah ini dengan sungguh-sungguh Saya ikrarkan sumpah ini dengan sungguh-sungguh Bagi yang beragama Kristen Saya ikrarkan janji ini dengan sungguh-sungguh Dan dengan penuh keinsapan Semoga Tuhan menolong saya Semoga Tuhan menolong saya Kepada yang terhormat Bapak Dokrandes Apotekar Purwadi Dipersilakan kembali ke tempat duduk Kepada para pemuka agama Dipersilakan kembali ke tempat duduk Kepada apotekar baru dan apotekar daring Dipersilakan kembali ke tempat duduk Penanda tanganan surat sumpah oleh apotekar baru Angkatan 37, semester ganjil tahun 2019-2020 Program studi profesi apotekar Fakultas Farmasi, Institut Sains dan Teknologi Nasional Semester ganjil tahun ajaran 2019-2020 Di hadapan Ketua Komite Farmasi Nasional Dan disaksikan oleh Dekan Fakultas Farmasi, Institut Sains dan Teknologi Nasional Dilanjutkan dengan penyerahan dokumen apotekar baru Berupa penyerahan dokumen sumpah diberikan oleh Ketua Komite Farmasi Nasional Oleh Bapak Dokrandes Apotekar Purwadi MMME Pengalungan medali diberikan oleh Dekan Fakultas Farmasi, Institut Sains dan Teknologi Nasional Oleh Ibu Dr. Revdanita, Magister Sains Apotekar Penyerahan ijazah diberikan oleh Rektor Institut Sains dan Teknologi Nasional Oleh Ibu Dr. Lili Musnelina, Magister Sains Apotekar Penyerahan Sertifikat Kompetensi Apotekar Diberikan Pengurus Pusat Ikatan Apotekar Indonesia Oleh Bapak Apotekar Lili Yusuf Indrajaya S.E.S.S.I.M.B.A Pemberian Godibek oleh Ketua Program Studi Profesi Apotekar Fakultas Farmasi, Institut Sains dan Teknologi Nasional Oleh Ibu Amelia Febriani, Magister Sains Apotekar Kepada yang terhormat Bapak Dokrandes Apotekar Purwadi MMME Dan Ibu Dr. Revdanita, Magister Sains Apotekar Dipersilahkan Kepada lulusan Apotekar Angkatan 37 Nama yang kami sebutkan Dipersilahkan maju ke depan Muhammad Hafiz Sarjana Farmasi Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Saga Kanita Yulanda Saragi, Sarjana Parmasi Selamat menikmati 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 Sampai jumpa. 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 Sampai, Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai, Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai, Sampai, Sampai jumpa. 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 Sampai, Sampai jumpa. Sampai, 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 Terima kasih. Menyalalah, menyalalah, habis semangat belajar, membukalah, membukalah, pintu pengetahuan. Angkat ekat cinta, menjadi sarjana mulia. Demi cinta di STM, demi kewarungan alamata. Terima kasih. Menyalalah, habis semangat belajar. Terima kasih. 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 Terima kasih.